Sosok Yuskamnor, ayah tiktoker Satria Mahathir, mantan jenderal polisi punya bakingan lindungi jogil Sosok ayah Satria Bohathir jadi serotan usaha tiktokers yang dijuluki jogil ini mengaku punya bakingan Pengakuan Satria Bohathir soal punya bakingan ini tak lepas setelah ia dinyatakan bebas dari penjara akibat kasus penganiayaan terhadap RAT 16 tahun anak anggota DPRD Kebri Satria Bohathir ditahan selama 13 hari setelah ayah korban nyanyang Haris mencoba laporan mengeroyokan yang dialami anaknya Diakuinya ada intervensi dari berbagai pihak sehingga ia bisa cepat bebas Satria Bohathir sendiri memang bukan anak dari orang sebarangan sehingga ia merasa yakin jika akan cepat dibebaskan dari jeratan hukum Lantas siapa? Ayah Satria Bohathir Satria merupakan anak dari Almarhum Yuskamnor, mantan jenderal polisi Bintang 2 Lengkapnya ayah dari Satria Bohathir adalah Yuskamnor Lebih tepatnya Irjen Paul Purna, Dr. Yuskamnor SH, MBLMH, mantan jenderal polisi Bintang 2 Ia pura tugas dengan pangkat inspektur jenderal Yuskamnor menjabat sebagai anak wasidik baris krim polri saat berpangkat di brigadir jenderal Dan jabatan terakhir sebagai direktur keuangan pendek tulajan negara Ia lahir di Bekastar pada 20 Agustus 1957 dan bersiun dari polri sejak 6 tahun lalu Ia kini terjun ke dunia politik setelah pura tugas polri Ia pernah menjabat sebagai Sekjen Partai Suara Rakyat Indonesia dan Ketua DPW berkarya Jakarta Periode 2015 hingga 2018 Yuskamnor pernah mendaftar sebagai calon hakim agung pada tahun 2016 namun tidak terpilih Bersama Partai PAN, Yuskamnor tercatat sebagai salah satu calon anggota legislatif pada pemilu 2019 dari DAPIL 3 DKI Jakarta Dalam pemilu 2024, kini ia resmi bergabung dengan Partai Kolkar Dalam rumah tangganya, Yuskamnor disorot soal pernikahan dengan Adita Agnes Alexandra yang sudah tidak harmonis sejak tahun 2004 Dari pernikahan tersebut, keduanya memiliki 4 anak Yaitu Alif Ivandor, Batasya Ayunur, Muhammad Yusuf Nur, dan Satria Mahathir Nur Sebenarnya, seorang mantan istri, yakni Agnes telah menggugat sang suami sejak tahun 2004 namun ditolak pihak pengadilan Gugatan itu disebut dilatar belakangnya karena sang berikian diduga beberapa kali melakukan kekerasan terhadap mantan istri dan anak-anaknya Meski ditolak oleh pengadilan agama, Jakarta Selatan mereka berdua tetap pisah ranjang Kaus tersebut bergulir panjang dari tahun 2012 hingga 2014 berujung pada perjaraan keduanya Perjaraan mereka baru dikabulkan pengadilan agama pada tahun 2015 dengan masing-masing mendapat 2 hak asu Tetapi, 4 tahun setelahnya, Agnes menuntut 2 hak asu anak Islam ini ikut beri jeniuskam Dari keempat anak, selama publik telah sering mendengar Satria Mahathir Dor Kehidupan dalam lingkungan keluarga yang rumit memberikan wawasan tentang perjuangan pribadi Ketahanan Satria Mahathir dalam menghadapi tantangan